Pemerintah telah menyediakan ratusan mobil listrik, satu di antaranya Genesis G80, untuk para pemimpin negara dan delegasi saat konfresi tingkat tinggi atau KTTG20 di Bali beberapa waktu lalu. Selesai perhelatan KTTG20 tersebut, mobil listrik yang digunakan para petinggi negara dan delegasi G20 ini belum ditentukan nasibnya. Dikutip dari kompas.com, hati sebut diungkapkan oleh Head of Marketing PT Hyundai Motor Indonesia atau HMID, Astrid Awijaya. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih memamerkan Genesis G80 tersebut ke kalayak ramai dan pecinta otomotif di dalam negeri yang penasaran. Meski demikian, ia mengaku bahwa sudah cukup banyak peminat mobil listrik pabrikan asal Korea Selatan tersebut. Khususnya, edisi spesial KTTG20 dengan wheelbase lebih panjang, sekitar 30 cm dan ada aksen tambahan di interiornya. Dikutawis, selama perhelatan KTTG20, Hyundai Indonesia mengeluarkan 44 unit Genesis Electrified G80 Special Edition Long Wheelbase yang digunakan sebagai kendaraan kepala negara. Kemudian, ada 87 unit Genesis Electrified G80 regular model standard wheelbase dan 262 unit Hyundai N5 digunakan untuk keperluan lain. Di antaranya, seperti kendaraan untuk pasangan dari kepala negara, rombongan delegasi, protokol, keamanan, dan tim penyelamat. Terima kasih telah menonton!